Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat boot table untuk OS Windows 8 Caranya adalah Kalian gunakan aplikasi Rufus Kalian tancapkan Flashdisk ke komputer Selanjutnya, kalian pilih SELECT dan masukkan ISO Windows 8 Selanjutnya, kalian pilih ingin menggunakan GPT atau MBR GPT berarti komputer kalian akan menggunakan UEFI MBR menggunakan BIOS Legacy Lebih baik yang mana? Jika kalian ingin mengupgrade Windows 8 ke Windows 10 Lebih baik kalian langsung gunakan GPT Itu jika motherboard kalian mendukung BIOS UEFI Jika sudah, kalian pilih START Jangan lupa isi dari flashdisk kalian akan dihapus Jadi jangan lupa di backup Udah selesai Ini adalah isi dari boot table Tentu saja, saya masih menggunakan VirtualBox untuk menginstall Windows 8 Di sini, karena tadi saya memilih GPT maka saya akan menggunakan UEFI Pilih NEXT Kita pilih START Sekarang kita ini sedang menggunakan boot table versi UEFI Kembali saya reset Seperti yang kalian lihat di sini Terdapat keterangan UEFI Pada bagian boot manager Wifi Kita lanjutkan Kita pilih keyboardnya Next Install now Di sini Di sini, kalian harus memasukkan kunci lisensi untuk Windows 8 Selanjutnya, kalian pilih ISF Next Custom Di sini, kalian bisa langsung memilih Next Tetapi kita akan menggunakan New Apply Kita gunakan semua ruangan Ini adalah perbedaan menggunakan GPT dengan MBR Next Kita restart Di sini, kalian lihat Di sini, kalian lihat terdapat Windows Boot Manager Karena kita menggunakan EVI atau UEFI Kalian pilih temanya Nama komputer Next Kita gunakan langsung express setting Karena terlalu lama Sudah selesai Kita sudah selesai Meng-install Windows 8 dengan menggunakan bootable Flashdisk Di sini, seperti yang kalian lihat Mode BIOSnya adalah UEFI Begitu setelah pelajaran kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih